Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Aknesia Kita akan lanjutkan pembahasan soal eksponen untuk persiapan UTBK Jadi memang disini saya tidak mengambil soal UTBK secara yang asli Tapi lebih kurang memang semoga ini bisa membantu kalian dalam persiapan diri untuk UTBK Jadi soal-soal disini itu memang adalah soal ujian masuk per bulan tinggi di tahun-tahun sebelumnya Dan ini adalah nomor 6, kita lanjutkan Ini adalah kebetulan SBM PTN 2013 Oke lanjut, langsung aja Kita disini punya 8M sama dengan 27 Nah, maka ini berapa? Nah, ini artinya kita Kita bisa tuliskan ini dalam bentuk Ya, gini ya Coba kalian perhatikan Disini kan 2 dikali 4 pangkat M 2 pangkat M tambah 1 Nah, bentuk ini memuat Ya, base Apa ya Bilangan pokok 2 berpangkat M Nah, dari mana kita tahu? Karena 4 ini bisa kita jabarkan lagi menjadi 2 pangkat 2 Nah, ini sudah ada nih 2 pangkat M Nah, satunya gimana? Nah, ini bisa juga kita jabarkan Nah, dengan yang mikian kita perlu tahu nih 2 pangkat M itu apa Nah, dari mana kita tahu? Nah, dari informasi jika Nah, ini kita olah 8 itu adalah 2 berpangkat 3 Dipangkatkan Ya, si 8 dipangkatkan M Berarti 2 pangkat 3 dipangkatkan M Ya, sama dengan 27 Nah, berdasarkan sifat Sifat ya Sifat Ini A berpangkat M Dipangkatkan dengan N Sama dengan A berpangkat M Kali N Nah Begitu juga dengan A pangkat N Dipangkatkan dengan M Ini akan menjadi A pangkat N Dikali M Nah, karena perkalian itu Memenuhi sifat Apa namanya? Kumutatif Maka, dalam hal ini A pangkat M Dikali N Itu sama aja dengan A pangkat N Dikali M Nah, dengan demikian Ini bisa kita ubah Letak pangkatnya ya Ini menjadi 2 berpangkat M Dipangkatkan lagi dengan 3 Nah Oke, saya sebenarnya belum selesai ya Ini ya Jadi, karena ini sama Jadi, A berpangkat M Dipangkatkan dengan N Itu akan sama saja dengan A berpangkat M Dipangkatkan lagi dengan M Gitu Oke, dengan demikian Makanya dia bisa kita buat seperti ini Nah Selanjutnya Ini sama dengan 2, 7 Nah, W dulu Kita hapus dulu Nah Gimana cara mencari 2 pangkat M Nah Untuk menentukan 2 pangkat M Ya Sebenarnya ngapain saya susah-susah ya Yaudah lah It's okay Gapapa Gini maksud saya Saya gak perlu sebenarnya penjabaran seperti itu Sebenarnya Dari sini Kita udah punya Oh iya Kita udah punya 27 Jadi ini 2 pangkat 3M Sama dengan 27 Nah Karena kita butuh 2 pangkat M Ya Maka 2 pangkat 3M Kita pangkatkan lagi Sepert 3 Nah, otomatis 27 juga kita pangkatkan Sepertiga Ini kita sambung sini Dengan demikian 2 berpangkat 3M dikali sepertiga Itu adalah M 27 Nah, 27 itu kan 3 berpangkat 3 Dipangkatkan sepertiga Maka 2 berpangkat M adalah 3 Nah, didapatkan 2 pangkat M 3 Nah, barulah kita lanjutkan Untuk Apa yang ditanya Nah, yang ditanya kan ini Nah, kita tulis ulang Sehingga 2 dikali 4 berpangkat M Dikurang 2 Berpangkat M Tambah 1 Adalah Nah, ubah dulu 4 pangkat M ini adalah 2 berpangkat M Dipangkatkan lagi 2 Eh, dari mana itu? Nah, gini Gini, gini, gini Rengkelan aja 2 berpangkat 2 Berpangkat M Dikurang 2 pangkat M Nah, yang ini Yang si dia ini Kita jabarkan menjadi 2 berpangkat M Dikali 2 Nah, 2 berpangkat Nah, ini kan bisa Diceng ya Berdasarkan sifat yang Ini tadi Nah, ini bisa diubah Letaknya Sehingga kita punya 2 berpangkat M Berpangkat 2 Dikurang 2 dikali 2 pangkat M Nah, 2 pangkat M Berapa tadi? 3 Berarti 2 dikali 3 Pangkat 2 Dikurang 2 Dikali 3 Sehingga Ini kita punya 2 dikali 9 Itu adalah 18 Dikurang 6 Jadinya 14 Oh, ini gak ada kunci jawaban ya? Wait Saya clear di mana ya? 2 berpangkat 2 2 pangkat M Terus Oke, ada yang tahu Mungkin saya kelirunya Di mana Untuk yang ini Saya rasa Ini udah oke ya Atau jangan-jangan Saat mencari 2 pangkat M 2 pangkat 3 Kali M 27 2 pangkat 3 M Dipangkatkan seperti 3 27 itu adalah 3 pangkat 3 Jadi kita peroleh 2 pangkat M Sama dengan 3 Benar sih 2 berpangkat 2 2 pangkat 2 2 pangkat 3 pangkat 3 pangkat itu 9 9 kali 2 18 Dikurang 6 Yaitu 14 Eh Astaga Ya Allah Maafkan saya Ngurangnya Amburadur Ini 12 ya Oke Dengan demikian Jawabannya adalah A Oke Lanjut Soal nomor 7 Nah Kita punya disini Sama ya Penerjaannya Kita punya disini 9 Pangkat M Ditambah 1 Dikurang 2 Dikali 9 Pangkat M Sama dengan 14 Yang ditanyakan adalah 27 pangkat M Kita selesaikan dulu ini Untuk mengetahui Yang ditanya Ya Untuk mencari yang ditanya Nah disini kita Plotkan semuanya Ke Angka 3 Kenapa kita gak plotkan Ke angka 9 Karena disini Apa hubungannya dengan 9 nanti Ya Ini adalah 3 pangkat 3 M Sorry Gini 27 adalah 3 pangkat 3 Pangkatkan M Gitu kan Nah Sehingga ini adalah 3 pangkat 3 M Nah Yang kita punya Yang diketahui Itu 9 Nah Hubungannya 9 dengan 27 Ya Itu adalah 3 ya Yang basisnya Sehingga ini kita Jadikan ke 3 pangkat 2 Dipangkat lagi M Ditambah 1 Dikurang 2 3 pangkat 2 Dipangkat lagi Dengan M Sama dengan 14 Nah ini 3 berpangkat Gitu kan Jadi disini 2 M Ditambah 1 Kemudian Kemudian Apa lagi Kemudian Dikurang 2 Berpangkat 3 Pangkat 2 M Sama dengan 14 Jadi disini Kita jadikan 3 pangkat 2 M Jadi 3 pangkat 2 M Dikali 3 Dikurang 2 Kali 3 Pangkat 2 M Sama dengan 14 Nah disini Misalkan P adalah 3 pangkat 2 M Nah sehingga Ini berarti 3 P Dikurang 2 P Sama dengan 14 Sehingga P adalah 14 Nah P nya tadi adalah 3 pangkat 2 M Berarti 14 Adalah 3 pangkat 2 M Jadi 3 pangkat 2 Sorry 3 pangkat M Aja Itu adalah Kita tulis ulang Disini Ini kan 3 pangkat 2 M Sama dengan 14 Supaya ini menjadi Yang kita mau kan 3 M Berarti Supaya dia jadi 3 Kita apakan Ya kita pangkatkan Dengan 3 per 2 Bener gak Jadi 2 M Dikali 3 per 2 Kan jadi 3 pangkat 2 M Nah ini juga Ini juga kita pangkatkan 3 per 2 Nah kemudian Ini akan menjadi 3 berpangkat 3 M Sama dengan 14 Pangkat 3 Di akarkan Ya akar pangkat 2 Nah Ini Bisa kita jabarkan ya 14 nya dikeluarkan Saya salah lagi Dimana nih Kemudian Disini Sisa akar 14 Wait Kayaknya ada yang keliru lagi ya Keliru terus Karena udah Malam Jadi Gak Gak susah fokus ya Wait Apakah bener Ada yang keliru Tadi kita 9 M Tambah 1 2 Oke 9 pangkat M Tambah 1 2 Dikali Terus Terus 2 Dikali M Tambah Oh I see Sini ya Kelirunya disini Ini Akibat ketidaktelitian Ya gini ya Untung gak ada di option kan Oke Ini 2 Jadi disini 2 M Dikali 3 pangkat 2 Ya Karena ditambah 2 Disininya Nah berarti Yang ini itu Ditambah 2 Berarti Kita kalikan lagi Ini dengan 3 pangkat 2 3 pangkat 2 itu kan 9 ya Karena tadi kita Memisalkan P nya adalah 3 Pangkat 2 M Maka kita ubah ini Jadi 9 P Dikurang 2 P Adalah 14 Sehingga ini dapat 7 P Adalah 14 Berarti P nya adalah 2 Nah P tadi apa P adalah 3 pangkat 2 M Gitu kan Sama dengan 2 Nah Sehingga Yang kita mau itu 3 pangkat 3 M Nah jadi Yang si 3 pangkat 2 M ini Kita pangkatkan lagi Dia dengan Ya Disulang aja Jadi 3 pangkat 2 M ini Kita pangkatkan lagi Dengan 3 per 2 Kenapa 3 per 2 Karena kan Kalau dikalikan 2 M dengan 3 per 2 Kan akan menjadi 3 M Nah Begitu juga dengan ruang sebelah kanan Nah Jadi ini akan menjadi 3 pangkat 3 M Nah yang ini akan menjadi Ini kan 2 Dikali 2 pangkat setengah Ini pangkat 1 Kan 1 tambah setengah 3 per 2 ya Sehingga 3 pangkat 3 M Itu adalah 2 akar 2 Nah Tadi 3 pangkat 3 M ini kan 27 pangkat M Itu adalah 2 akar 2 Jawabannya C Oke Oke saya rasa Cukup dulu ya Pembahasan soal Ini kebetulan yang kita bahas adalah SBM PTN 2013 Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih